Halo selamat pagi siang sore atau malam ya ketika kalian menonton video ini Nah di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha X-Max 250 Connected yang model terbaru ya Tahun 2023 Nah di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai review spesifikasi Dan juga desain ya lalu test rate dan juga ergonomi Nah sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan motor ini Nah apa saja sih kelebihan dan kekurangan motor ini Kalian simak videonya sampai selesai ya Oke saya akan jelaskan mulai dari kelebihan terlebih dahulu Yang pertama adalah dari segi desain ya Nah desain Yamaha X-Max 250 ini yang terbaru ya Hampir sama sih sebenarnya dengan model sebelumnya secara bentuk Cuman ada beberapa detail yang kini tampil lebih gahar lebih futuristik Bodinya itu lebih apa ya lebih kaku gitu loh Dan yang paling saya suka adalah perubahan di bagian bodi belakangnya ya Yang dia itu sekarang lebih mengecil jadi gak bener-bener melebar gemuk membulat gitu ya Jadi sekarang lebih tajam-tajam lebih kaku tapi lebih kurus Ya meskipun masih terbilang lebar ya Tapi untuk perubahan dari generasi sebelumnya ini jauh lebih baik sih Jadi kelihatan lebih proporsional dari depan dan juga yang belakang Kelebihan selanjutnya adalah bagian lampu Di sini banyak ya yang berubah dari desain dan juga teknologinya Kita lihat dulu dari desainnya Terutama yang depan ini ya Ini yang depan jauh lebih gahar ketimbang model sebelumnya Jadi dia lebih kelihatan marah gitu ya Dan ada semacam siluet X menandakan ini adalah X-Max Dan ada sedikit rasa-rasa motorsport dari Eropa ya Kalau kalian tahu Yang belakang juga sama Dia modelnya terpisah ya kanan-kiri seperti model sebelumnya Dan yang paling berubah adalah di bagian scene ya Karena scene-nya sekarang sudah LED Terutama yang depan Yang depan itu selain dia berubah menjadi LED Penempatannya juga berubah ya Yang awalnya ada di bawah Sekarang berada di atas Jadi ya membuat dari segi visibilitas Terutama dari pengendara lain ya Melihat scene dari motor kita itu lebih kelihatan jelas ketimbang yang bawah Dan ya otomatis body yang dulu nggak dipakai sama sekali ya Nggak ada fungsinya Sekarang dipakai untuk tempat lampu scene Yang belakang pun juga cukup oke lah Secara siluet mirip dengan model sebelumnya Tapi bedanya sekarang LED dan lebih sipit Namun dia nggak kalah terang kok ketimbang model sebelumnya Apalagi ini kan LED yang terkenal lebih cerah Kelebihan yang ketiga adalah panel info Yang mana ini jauh lebih futuristik Lebih keren dipandingkan dengan model sebelumnya ya Karena selain dia sudah full digital Tapi dia ada dua jenis digital di sini ya Yang atas itu digital untuk monochrome Jadi infonya lebih sederhana Nah yang istimewa itu adalah yang bawah ya Info yang ditampilkan sangat banyak Dan dia sudah TFT color ya Jadi bisa lebih fleksibel untuk mengganti-ganti menu Atau merubah tampilan dari motor ini Ya yang pasti di sini banyak ya Yang jadi poin utama adalah Motor ini bisa terkoneksi ke smartphone kita Melalui aplikasi Yamaha Connect Kemudian bisa untuk melihat maps dari layar panel infonya Dan masih banyak lagi ya Untuk info lebih lengkapnya Kalian bisa tonton video reviewnya Yang akan saya taruh di deskisi bawah ya untuk linknya Ya intinya itu tadi sih Benar-benar futuristik Lebih lengkap info yang ditampilkan Ya jadi cocoklah untuk pengganti Yamaha X-Max 250 yang generasi pertama Kelebihan selanjutnya Yaitu nomor 4 ya Adalah tombol-tombol di bagian stang Karena untuk tombol-tombol di Yamaha X-Max 250 terbaru ini Dia lebih ramai ya ketimbang model sebelumnya Terutama di sebelah kiri Karena di sebelah kiri ini adalah Tombol untuk mengatur info di panel itu ya Nah ini memudahkan kita Untuk mengatur info yang ada di panel digital tadi Tanpa menyentuh tombol yang ada di panel info Dan yang unik juga adalah Yang jarang sekali ya Ada di motor Matic itu adalah Adanya tombol pass beam Yang mana pengoperasiannya adalah Di bagian tombol lampu dekat-lampu jauh Kalau kita tekan paling bawah itu adalah untuk pass beam Ini cukup berguna sih Terutama untuk kalian yang peturing ya Ataupun suka berkendara cukup agresif Jadi untuk sebagai peringatan ya Pengendara di depan kita Kalau misalkan kita mau menyalip Ataupun di depan ada pengendara yang kurang berhati-hati Jadi itu bisa jadi menanda juga Ya itu sih Kalau yang lainnya normal ya Yang kanan itu ada NGK Swiss Dan juga starter yang jadi satu Kemudian ada tombol untuk hazard juga ya Yang lain sih sama ya Lampu dekat-lampu jauh Sane dan juga klakson Kelebihan yang nomor 5 adalah mesin Nah mesin Yamaha X-Max 250 ini secara garis besar Sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya Dengan model sebelumnya Namun secara rasa berkendaranya Karakternya ini cenderung lebih responsif Yang nggak terlalu signifikan Tapi dibandingkan dengan model sebelumnya Ini lebih responsif Jadi ketika kita stop and go Atau di tarikan awal itu ya Itu nggak yang bener-bener butuh RPM tinggi Baru bisa jalan Nah ini saya coba kemarin Di RPM yang cukup kecil Itu bisa menjalankan motor ini dari posisi diam Kelebihan yang ke-6 adalah bakasi ya Nah selayaknya motor Matic berdimensi besar Yamaha X-Max 250 Connected ini punya bagasi yang super besar Ya kapasitasnya nggak sebesar komputernya sih Tapi menurut saya sudah cukup besar Bisa muat dua helm Dan dimensinya itu panjang gitu loh Bisa leluasa kita menaruh barang Dan nggak hanya itu saja Bagasi motor ini dilengkapi dengan lampu Jadi cocok untuk kalian yang misalkan mencari barang di tempat parkir yang minim penerangan ya Ya ini sih enaknya pakai motor Matic apalagi Matic besar Itu bakasinya luas banget Cocok lah untuk kalian yang ingin berpergian jauh ya Sendiri ataupun dengan pasangan Kelebihan selanjutnya yang nomor tujuh adalah ergonomi Nah seperti saya bilang tadi Karena ini motor Matic berdimensi besar Maka ergonomi motor ini cukup nyaman Bahkan dibilang sangat nyaman ya Yang pertama adalah di bagian jognya itu lebar Dan busanya itu tebal, empuk Jadi diduduki itu rasanya betah gitu loh Mau dipakai jalan yang cukup lama itu enak banget Apalagi yang untuk penumpang ya Yang penumpang itu lebih leluasa lagi Karena dia lebih datar gitu ya Dimensinya Kalau yang depan itu kan masih ada sedikit penyempitan di bagian depan Kemudian untuk ergonomi berkendara ya Untuk pengendaranya sendiri sih cukup nyaman Posisi tangannya pas Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah Kemudian posisi kaki Layaknya motor Matic berdimensi besar ya Dia ada dua posisi Bisa posisi menekuk dan juga seloncor Nah setelah membahas kelebihan Sekarang saya akan membahas kekurangan Yamaha X-Max 250 Connected 2023 ini Yang pertama adalah rem Nah motor ini sebenarnya sudah dilengkapi ABS ya Untuk standar di semua varian warna Namun sayangnya ini kayaknya sudah terjadi di NMAX juga ya Jadi motor ini tidak dilengkapi dengan penahan rem atau rem parkir lah istilahnya Jadi kalau misalkan kita parkir di tempat yang kurang datar Lalu ketika kita berhenti di tanjakan atau turunan itu kita tidak bisa mengunci remnya Otomatis kita harus menarik terus tuas remnya Ya kalau di posisi jalan ketika macet sih oke ya Masih pajar lah Tapi kalau ketika posisi parkir Nah ini kita harus pintar-pintar mencari posisi Supaya motor ini nggak mudah bergerak sendiri gitu loh Jadi harusnya sih ya Mudah-mudahan ketebannya dari Yamaha ini ada improvisasi di bagian rem supaya dikasih rem tangan Jadi bisa lebih memudahkan kita ketika parkir di tempat yang kurang datar ya Kekurangan selanjutnya yang nomor 2 adalah suspensi Nah suspensi Yamaha X-Max 250 Connected ini masih sama ya dengan model sebelumnya Yang depan paling teleskopi biasa Yang belakang pakai dual suspensi kanan-kiri Ya namun sayangnya tidak ada improvisasi ya Misal dia pakai suspensi yang menggunakan tabung tambahan atau bagaimana Modelnya masih sama ya Warnanya hitam seperti itu Ya konvensional sih Ya menurut saya ya secara estetika itu jadi kurang Harusnya sih pakai yang ada itu ya tabung tambahannya Ya biar secara estetika itu lebih kelihatan lebih mahal Lebih premium ya Ya masa kalah sama adiknya yaitu N-Max Kemudian untuk karakternya sih Ini menurut beberapa reviewer ya Ini karakternya sudah lebih diperkeras Jadi dia tidak terlalu mengayun Yang mana kalau model sebelumnya itu kan terlalu mengayun ya Dipakai handling atau terlalu goyang yang belakang Jadi terkesan seperti akan terbuang gitu loh Untuk ban belakangnya Kalau ini katanya lebih diperkeras Cuma sayangnya ya Motor yang saya review ini suspensinya sudah diganti pakai aftermarket Jadi saya tidak bisa merasakan karakter asli dari suspensi motor ini Tapi ya itu tadi Ini merupakan indikasi ya Untuk Yamaha mungkin ke depannya Kalau bisa suspensinya pakai yang model ada tabung tambahannya Atau bahkan pakai yang bisa di setel Ada tiga penyetelan Misal ada beban, ayunan, ataupun kompresinya Kekurangan yang nomor tiga adalah ergonomi Nah ini meskipun ergonomi dari Yamaha X-Max 250 Connected ini Ada kelebihannya Tapi juga ada kekurangannya Pertama saya akan bahas dulu untuk bagian pengendara ya Pertama dari jognya Ini jognya kalau yang dibandingkan dengan model sebelumnya Di bagian depannya itu dibikin lebih tirus, lebih kurus Jadi kelebihannya memang bisa lebih memudahkan kaki pengendara menjangkau tanah ya Jadi tidak terlalu melebar Nah kekurangannya Ketika kaki naik ke pijakan Dalam posisi meneku atau selonjor Itu di bagian paha jadi melayang ya Jadi tidak tertopang dengan jog Karena seperti yang saya bilang tadi Jognya dibikin lebih kurus Kemudian masih di ergonomi pengendara ya Yang saya kurang suka adalah di posisi kaki ketika selonjor Nah ini menurut saya pijakannya ini kurang jauh Karena untuk saya saja yang kakinya tidak terlalu panjang Itu posisinya masih meneku loh Bahkan masih lebih enak posisi selonjornya di adiknya yaitu Yamaha N-Max Ini mungkin kalian yang tingginya di atas 170 Apalagi 180 ke atas ya Akan jauh lebih meneku sih menurut saya Yang selanjutnya adalah untuk ergonomi penumpang ya Ini yang saya sayangkan adalah di bagian pijakan kakinya juga Karena dia pakai model yang sporty Jadi model yang cukup minimalis Tidak dilengkapi dengan karet Modalnya hanya seperti itu aja Dan ini cukup menyusahkan sih menurut saya ya Apalagi untuk kaum wanita yang pakai alas kaki mudah licin Naik turunnya juga susah Apalagi kan ini bodinya juga lebar Jadi naiknya itu butuh kerja keras gitu loh Butuh effort untuk naik atau turun di motor ini Ditambah lagi dengan pijakan yang model seperti ini Membuat harus lebih hati-hati sih Ketika kalian naik atau turun Terutama kaum wanita Kekurangan yang keempat yaitu power socket Ini juga yang saya sayangkan ya Sampai sekarang Power socket di Yamaha X-Max 250 connected ini Kalau kita misalkan pakai untuk mengecas smartphone ya Kita masih membutuhkan adapter tambahan Supaya bisa dicolokkan menggunakan USB Karena ini kita lihat Di bagian colokannya ini masih model lighter ya Seperti pemantik api yang di mobil itu loh Biasanya untuk kaum-kaum yang perokok itu kan Butuh pemantik dari socket seperti ini ya Nah ini yang disayangkan sih Karena kebanyakan motor sama sekarang itu kan sudah USB ready ya Kita tinggal colok pakai USB aja Tidak perlu pakai adapter Otomatis bisa memangkas penggunaan tempat juga Mudah-mudahan Yamaha merubah bentuk power socket ini langsung USB ready Nah untuk kekurangan terakhir nomor 5 yaitu kepraktisan Secara kepraktisan ya terutama yang bagasi Itu sudah menurut saya kelebihan sih Karena cukup besar Sangat besar bahkan Dilengkapi dengan lampu dan bisa memuat dua helm Namun kekurangannya seperti motor Matic Maxi lainnya Di bagian depan Itu tidak dilengkapi dengan pengait ya Untuk menaruh barang belanjaan yang pakai tas kresek gitu Jadi kalau misalkan kita membawa barang belanjaan ya Dari minimarket atau dari mana gitu ya Membawa tas kresek yang nggak terlalu besar Jadi kita cukup persusahan untuk menaruh barang ini Ya memang sih bisa ditaruh ke jok Atau di bagasi di bawah jok Namun ya karena Berapa kan ada makanan atau Minuman mungkin ya Kalau misalkan kita taruh di bagasi itu kan Kena panas mesin otomatis Yang awalnya dingin jadi panas Nah itu cukup merepotkan sih Karena tidak ada pengait di bagian depan Antara laci kanan dan kiri Ya solusinya kalian custom sendirilah Cari mungkin ada yang jual ya Aksesoris untuk pengait Yamaha X-Max 250 Connected ini Oke mungkin seperti itu aja ya Video mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha X-Max 250 Connected tahun 2023 ini Ya secara garis besar Saya cukup suka sih ya Dengan perubahan yang dilakukan oleh Yamaha Terhadap motor ini Dari generasi sebelumnya Dari fitur dia lebih membaik Dari karakter mesin Itu juga cukup ada peningkatan Dari desain juga sangat menarik ya Lebih gahar tampilannya dengan model sebelumnya Jadi kalau saya bilang Poin 1 sampai 10 Saya kasih nilai 8,5 deh Mungkin seperti itu aja ya Video untuk kali ini Kalau suka dengan video ini Silahkan di like Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran Silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk melakukan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga instagram dan tiktok saya Di atmojobibi Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya